Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 4 Subtema 1 pembelajaran 2 Mengenai hidup bersih dan sehat di rumah Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat Yang kedua Menunjukkan sikap yang saling menghargai keberagaman Dan yang ketiga Melakukan gerakan keseimbangan seperti pada contoh Jangan lupa untuk mengisi suruh P pada link berikut Atau dapat kalian klik langsung pada deskripsi box di bawah ini Terima kasih bantuannya Pada pembelajaran 2 kali ini Halaman rumah dayu bersih dan sehat Halaman rumah bebas dari sampah Di sana juga ditanam bunga-bunga Halaman rumah menjadi asri dan indah Nah sekarang ayo mengamati Amatilah gambar berikut ini Apa yang sedang dilakukan keluarga dayu? Nah apa yang dilakukan dayu dan keluarganya? Lalu sikap apakah yang ditunjukkan dayu dan keluarganya? Ayo berdiskusi Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah Halaman rumah menjadi bersih, asri dan indah Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman Amati gambar di bawah ini dengan teliti Gambar 1 mereka sedang melakukan senam Gambar 2 mereka sedang berteduh di bawah pohon Nah coba kalian diskusikan dengan temanmu jawaban pertanyaan di bawah ini Sesuai dengan isi gambar ya Misalnya yang pertama Apa kegiatan dayu dan keluarganya pada gambar 1? Dayu dan keluarganya sedang melakukan senam Lalu yang kedua Apa kegiatan dayu dan keluarga pada gambar 2? Dayu dan keluarganya sedang duduk beristirahat di bawah pohon Nah mengapa kegiatan seperti gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Agar rumah bersih dan tubuh kita menjadi sehat Untuk nomor 4 dan nomor 5 silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya Ayo berlatih Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan dayu dan keluarganya? Coba perhatikan cerita dayu berikut ini Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku Di sana keluarga ku sering kerja bakti bersama Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan Taukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Coba bahas dengan temanmu Isikan hasil bahasanmu pada tabel berikut Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga Misalnya yang pertama tidak mau menang sendiri Membantu ibu di rumah Menjaga adik saat ibu memasak Yang keempat, lima dan enam Coba kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun Dan apa manfaat dari persatuan di rumah yang kamu rasakan? Ayo membaca Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat Judulnya Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk bertedung Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi Ada juga tempat dayu dan teman-temannya biasa bermain Nah, halaman rumah terasa sejuk dan nyaman Halaman Rumah Dayu bebas dari sampah Di halaman tidak ada sampah yang berserakan Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya Sampah dipisah menjadi dua bagian Ada sampah organik dan sampah unorganik Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan Halaman Rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan Nah, dari bacaan di atas Apa yang telah kamu baca? Apa yang dapat kamu ambil dan kamu simpulkan? Ayo mengamati Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Amati gambar di bawah ini dengan peliti Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut Lalu, coba ceritakan isi gambar tersebut dengan benar Sekarang ayo menulis Ceritakan isi gambar pada kolom berikut dengan bahasamu Judulnya Halaman Rumah Yang Bersih Halaman Rumah Yang Bersih adalah halaman rumah yang tidak memiliki sampah Sampah dapat menyebabkan banjir karena menyumbat saluran air Nah, silakan kalian tambahkan berdasarkan gambar ya Sekarang coba bacakan hasil tulisanmu dengan lafal dan internasi yang tepat Lalu, ayo mengamati Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga Misalkan untuk melatih keseimbangan statis Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam Keseimbangan statis dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, atau berbaring Nah, coba kalian perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut ini Berjincit sambil bertolak pinggang Mengangkat satu kaki lurus ke depan Lalu berdiri menyerupai huruf T Kemudian, sikap kapal terbang seperti pada gambar Ayo mencoba Lakukanlah kegiatan di atas bersama temanmu Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan ini? Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing siswa membiasakan menjaga kebersihan lingkungan perkarangan rumah Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh